Terima kasih Yang ada beda pendapat itu adalah besi Itu ada beda pendapat Bergantung kepada sahih atau zaifnya hadith Orang yang pakai jenjin besi Kemudian Rasulullah menganggap ini adalah perhiasan penduduk neraka Yang mengatakan sahih hadith ini berarti Tidak boleh pakai jenjin besi Yang mengatakan hadithnya zaif Berarti boleh-boleh saja pakai jenjin besi Dan pendapat yang kuat hadithnya ini zaif Berarti boleh laki-laki pakai jenjin besi Ada lagi yang sepakat haram Itu adalah cincin bagi laki-laki Kalau terbuat dari mas Itu haram Ada pun perak Maka sepakat boleh bagi laki-laki Dan Rasulullah pernah memakai cincin dari perak Kadang dipakai di tangan kanan Kadang dipakai di tangan kiri Dan fungsinya adalah untuk stempel surat-suratnya Karena mata cincinnya tertulis Muhammadun Rasulullah Jadi kesimpulannya Boleh dan sepakat para ulama Laki-laki memakai cincin dari perak Tapi kalau perhiasan yang lain Antingan atau apa Ya tidak boleh Karena antingan ini Ciri khasnya kaum wanita Jadi Bertasyabut dengan kaum wanita itu Dilarang Allahu Alam Ini yang bisa kita sambil Terima kasih telah menonton!